PEMBICARA 1 Pada tahun 1839, masa kerajaan Inggris raya, Inggris menguasai separuh bumi. Di luar jangkauan mereka di Laut Cina Selatan, terdapat sebuah pulau hutan tiga kali besarnya dari Inggris. Dipimpin oleh Kesultanan Brunei merupakan pusat kerajaan luas yang terbentang ribuan mil. Kayak akan emas, batu bara, dan rempah-rempah. Wilayah itu berkecamuk perang saat penguasa Melayu dan pemberontak suku Dayak menentang kegagalan Brunei melindungi mereka. Dari para perompak yang bernama Lanun. Ketika James bersama sepupunya yang bernama Charles Brooke dan sahabatnya yang bernama Arthur, mereka datang menggunakan sebuah kapal yang dinakhodai oleh subuh sebagai pemandu jalan bagi mereka. Dan sampelah mereka di Pulau Sarawak, Borneo. Atau yang lebih dikenal dengan Pulau Kalimantan. James ini merupakan seorang pengeran dari Inggris. Ia datang ke Kalimantan untuk melakukan sebuah penemuan. Dan berharap dengan penemuan tersebut, ia dapat melambungkan nama keluarganya dengan caranya sendiri. Di tengah-tengah perjalanan, secara tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya hewan yang terkena panah. Disusul dengan sekelompok suku Dayak yang hendak menyergap mereka. Beruntung ada subuh di sana, yang paham dengan bahasa suku Dayak. Suku Dayak ini sangatlah tidak santuy sekali. Bagaimana tidak, di awal perjumpaan mereka saja, James sudah diperlihatkan bagaimana mereka memperlakukan musuh yang telah mereka tangkap. Kepalanya digantung dan diasapi hingga matanya meleleh. Sungguh menyeramkan sekali. Kemudian salah seorang suku Dayak yang ada di sana pun, memerintahkan kepada James untuk segera menemui sang pangeran. Setibanya di sana, James disambut dengan hangat oleh sang pangeran yang bernama Pangeran Badarudin. Kemudian tak berapa lama, datanglah salah seorang pangeran lainnya yang bernama Pangeran Makota. Kemudian di tengah-tengah pembahasan, subuh menerangkan bahwa jika Sultan Brunei meninggal, nantinya salah satu dari mereka akan menjadi sultan yang selanjutnya. Arthur mengatakan kepada pangeran, bahwa kedatangannya kali ini merupakan utusan dari sang ratu Victoria. Dan karena hal inilah, mereka tampak bersahabat di sini. Perjumpaan kali ini bukan pertama kalinya bagi Badarudin dan juga Makota berjumpa dengan orang kulit putih. Karena sebelumnya, mereka telah bertemu dengan lima pelaut Inggris dan menyerahkannya kepada para perompak lanun untuk dijadikan upeti. Kemudian saat James dan Charles berbicara bahwa mereka datang ke Kalimantan bukan karena diutus oleh ratu Victoria, percakapan tersebut pun didengar oleh Badarudin yang berada di balik selimut. Beruntung, James dengan cepat berkhila bahwa kedatangannya ke Kalimantan bukan untuk sebuah penjajahan, melainkan untuk sebuah penemuan. Namun Makota menyuruhnya untuk berhati-hati, karena mereka takut bahwa kedatangan koloni Inggris sebagai mata-mata. Mulai dari sini, kegiatan yang dilakukan oleh James serta koloninya akan diawasi oleh Badarudin serta pengikutnya, tak terkecuali dengan Makota. Kemudian James pun berpamitan untuk mengambil beberapa tanaman dan hewan. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan adanya beberapa kapal yang terbakar. Tampaknya itu merupakan perbuatan perompak lanun yang dilindungi oleh penguasa yang memberontak. Karena tujuannya kemari untuk sebuah penelitian, James pun mengajak mereka untuk lebih mendekat. Setelah mendekat, beberapa langkah mereka dikejutkan dengan penampakan manusia tanpa kepala. Hal ini mungkin dilakukan oleh perompak lanun kepada penduduk setempat. Setelah beberapa saat di sana, Artun melihat ada sesuatu di balik pondok yang bergerak-gerak. Rupanya ada salah satu dari mereka yang masih hidup. Namun belum tahu pasti jika dia adalah salah satu pelaku atau hanya penduduk setempat yang selamat. Selepas itu, James pun kembali kepada sang pangeran. Kemudian Makota menyebutkan bahwa kekacauan inilah yang mencoba mereka hentikan. Rupanya Makota menginginkan Meriam yang ada di perahu milik James. Pada awalnya, James ragu untuk meminjamkan Meriam kepada Makota. Karena sebelumnya, James sudah pernah berperang menggunakan Meriam tersebut. Tapi usahanya tidak membuat kerajaan Inggris bangga padanya. Pagi harinya, pangeran memberikan kabar baik kepada James. Menurut burung peliharaannya, pria kulit putih dengan rasa ingin tahu yang tinggi adalah roh baik yang akan membawa kebahagiaan bagi orang sekitarnya. Ada satu tradisi Dayak yang kemungkinan besar akan merusak tatanan dunia apabila hal ini dihalalkan. Yaitu, putri Dayak diperbolehkan meniduri pria manapun sebanyak apapun mereka suka. Sebelum mereka menikah. Di sini, James melihat perempuan yang sangat cantik. Dia ini bernama Fatima. Sepupu dari pangeran Badarudin, hadiah dari orang kaya untuk nantinya dijadikan ratu bagi raja yang ada di Sarawak. Dan tampaknya si James ini jatuh cinta kepada Fatima. Hal itu terlihat dari tatapan matanya yang sangat tajam. Saat James sedang mencukur, Fatima berkata kepada James bahwa James memiliki semangat yang sangat kuat. Dia pun bertanya berapa anaknya. James pun menjawab bahwa ia memiliki satu orang anak yang tinggal bersama ibunya. Kemudian dari sini, tampak bahwa Fatima juga mulai menaruh perasaannya kepada James. Kemudian James pun bertanya, apa itu semangat? Badarudin menjawab bahwa kekuatan seorang raja berasal dari semangatnya. Kekuatan kehidupannya, vitalitas, dan diukur dengan jumlah istri. Anak laki-laki, budak, kepala, dan penaklukan. Setelah bercukur dan bercakap-cakap, James pun dibawa ke sebuah tempat untuk menemui Makota. Yang akan memberikan persembahan kepada James. Pada awalnya terlihat biasa-biasa saja. Sampai setelah James melihat bahwa orang yang ia temukan kemarin akan dipenggal kepalanya di depannya. Ia pun langsung berteriak, jangan. Dan ternyata inilah maksud dari persembahan tersebut. Dengan begitu santunya, Makota mengambil sebilah pedang lalu memenggal kepalanya. Kemudian setelah itu, Makota kembali menemui James. Kali ini, ia mencoba merayu James untuk meminjamkannya sebuah meriam yang akan ia gunakan untuk membasmi para pemberontak yang ada di Sarawak. Dengan imbalan, Badarudin akan memberikan James beberapa keping emas untuknya. Tapi tawaran tersebut tidak menggoyakkan hati James dan menolak untuk bersepakat dengan Makota. Setelah Makota meninggalkan James dari ruangan, ternyata Badarudin bersembunyi di balik pintu. Dan sudah tentu, Badarudin mendengarkan percakapan Makota dan sepertinya di sini terlihat bahwa Badarudin tak sependapat dengan Makota. Seolah tak terima dengan penolakan yang dilakukan oleh James tadi siang, malam harinya Makota kembali mendatangi James dan meminta James untuk menyebutkan harganya. Kemudian, James tidak memasang tarif di sini. Ia hanya ingin jika nanti Makota berhasil menggulingkan para pemberontak, Makota harus memegang janjinya bahwa ia tidak boleh memburu kepala lagi. Mendengar pernyataan tersebut, Makota dengan ringan hati menerimanya. Dan kesepakatan pun terjadi. Tak lama dari itu, James kedatangan tamu dari Cina. Namanya Nona Lim. Nyonya Lim ini ialah salah satu aset bagi Inggris. Yang mana ia memiliki aset sebuah tambang batu bara yang sangat besar yang berada di Pulau Labuan, Malaysia. Sampai ke Hulu Sarawak. Ia datang untuk mengantarkan sebuah surat dari Inggris kepada James serta Arthur. Dan juga Lee membawakan balap bantuan dari Cina. Arthur pun mendapatkan kabar baik. Ia dikaruniahi seorang anak. Scene pun berlanjut ketika James serta Badarudin juga Charles sedang jalan-jalan di sebuah sungai. Tapi tiba-tiba James melihat sebuah bulu dan merasakan hawa yang tak sedap. Badarudin pun menegaskan bahwa pemberontak itu mereka tak akan mau menyakiti pangerannya sendiri. Namun tiba-tiba mereka pun diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang berada di Hulu Sungai. Beruntung mereka pun selamat walau mesti James harus terkena satu anak panah di punggungnya. Namun disini terlihat hal yang mencurigakan. Makota terlihat tidak terima jika James serta Badarudin selamat. Setelah semuanya dirasa siap mereka pun mulai melakukan serangan kepada para pemberontak. Namun saat Azan berkumandang serangan pun dihentikan. Dan akan dilanjutkan esok hari. Di samping itu tampaknya jalinan asmara antara keduanya semakin dekat. Bahkan saking dekatnya Fatima pun menawari James untuk membajak sawah miliknya. Namun belum sampai menjawab James gemburu dipanggil oleh Makota untuk minum tuak bersama. Dan disini sungguh disayangkan. Hari demi hari dilalui dengan senda gurau. Dan perang melawan para pemberontak. Hingga pada suatu hari dimana James berhasil membobol benteng pertahanan lawan. James dibuat tercengang dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana tidak ternyata Makota membohonginya. Jika tempat yang ia serang sekarang bukanlah sebuah benteng. Melainkan sebuah pengungsian. Mereka tak melindungi perompak lanun. Bahkan untuk bertahan diri saja mereka tampak kesulitan. Malam harinya karena James berhasil mengalahkan pemberontak. Pangeran Barodudin mengawari sebuah tata kepada James. Untuk menjadi raja di Sarawak. Hal itu karena Barodudin melihat sisi baik yang ada di diri James. Namun James menolak. Dikarenakan menurutnya ia tidak pantas menerima hal itu. Dan ia datang ke Sarawak hanya untuk melakukan sebuah penemuan. Bukan untuk kekuasaan. Pagi harinya mereka semua berkumpul. Dan disinilah Makota mulai secara terang-terangan menunjukkan pengkhianatannya kepada James. Yang mana Makota membuat perjanjian baru. Beberapa kepala akan ia penggal. Dan beberapa putri akan ia jadikan sebagai budaknya. Kemudian Makota juga memerintahkan James untuk meninggalkan meriamnya. Lalu pergi meninggalkan Sarawak. Tentu James tidak tinggal diam begitu saja. Ia kemudian mengambil keputusan dengan menerima tawaran dari Pangeran Badarudin. Dimana ia akan dijadikan raja di Sarawak. Dan memerintah di Sarawak. Dengan begitu perjanjian yang dibuat oleh Makota terpatahkan. Dengan adanya perjanjian baru yang dibuat oleh Pangeran Badarudin. Bersama dengan James. Dan dengan ini James dinobatkan sebagai raja di Sarawak. Karena telah menyelamatkan nyawanya. Pak Tinggi Ali yang merupakan kepala suku dari pemberontak. Menyampaikan terima kasihnya kepada James. Dengan memberikan 20 pasu beras. Dan 10 budaknya kepada Makota sebagai pajak. Kemudian Pak Tinggi Ali juga bertanya. Berapa yang harus ia bayar untuk menembus hukumannya. Karena selama ini menjadi pemberontak. James pun menjawab. Bahwa ia hanya membutuhkan persahabatan dan kesetiaannya kepada James. Itu sudah lebih dari cukup baginya. Dan juga tak perlu lagi memperbudak manusia. Pak Tinggi Ali pun mengucapkan terima kasih. Karena Sarawak memiliki raja yang baik. Dan dengan begini. Secara resmi James dinobatkan menjadi raja Sarawak. Oleh kesultanan Brunei. Namun begitu penobatan selesai. Tiba-tiba Makota datang. Dan mengatakan kata-kata kasar kepada James. Melihat hal itu. Badarudin memerintahkan kepada James. Untuk memenggal kepalanya. Sebagai bentuk semangat bagi seorang raja. Namun karena James ini orangnya berhati lambut. Tentu James menolak hal itu. Dan mengatakan. Bahwa ia tidak memerintah seperti itu. Dan mulai saat itulah. Makota mulai memusuhi James. Dengan dinobatkannya James sebagai raja Sarawak. Berarti juga Fatima akan menjadi istri bagi James. Hingga saatnya tiba. Fatima datang menyumpai James di kamarnya. Dan sudah tentu. Mereka akan melakukan ritual memajak sawah. Dengan sangat enak. Keputusan James yang akan tinggal di Sarawak. Dan menjadi raja di Sarawak. Ternyata tidak disetujui oleh Arthur. Dan mulai dari sini. Arthur pun pergi meninggalkan James di Sarawak. Melihat hal itu. Charles pun tidak punya pilihan lain. Selain ikut pulang bersama pamannya Arthur. Saat James mulai memerintah di Sarawak. Kehidupan begitu tentram dan damai. Bahkan tak ada satupun pembunuhan yang terjadi. Karena akan ada hukuman bagi siapapun yang ketahuan membunuh. Dari sini pun kehidupan di Sarawak mulai tertata. Hingga kemudian setelah dua tahun lamanya. James memerintah. Charles pun datang bersama beberapa tentara Inggris. Di sini Charles datang memberi kabar gembira. Bahwa Inggris mengajak Brunei untuk bersekutu dengan Inggris. Begitupun dengan Perancis dan juga Belanda. Dan Amerika Serikat mengundang James untuk datang dan menandatangani sebuah perjanjian. Bahwa Sarawak adalah negara yang berdaulat. Dan juga ada wanita terkaya di Inggris yang mencoba melamar James. Namun James menolaknya. Karena telah ada Fatima sang pujaan hatinya. Dari sini menunjukkan bahwa rencana James telah berhasil untuk menyunjung tinggi nama keluarganya. Kesokan harinya saat James berlayar ke hulu. Ia menemukan bangkai manusia tanpa kepala. Yang terikat oleh jaring. Ini merupakan pembunuhan pertama kalinya setelah dua tahun lamanya James memerintah. Kata warga setempat itu merupakan sebuah pesan dari suku ular yang merupakan perompak lanun yang melegenda. Kemudian James pun mengirimkan seorang mata-mata berharap bisa mendapatkan sesuatu informasi. Dan benar saja. Firasat James tentang dalang dibalik penyerangan selama ini ialah Makota. Mata-mata yang ia kirim melihat Makota sedang bersama para perompak lanun di sebuah goa. Mereka menangkap mata-matanya dan memotong jari tangannya. Di sini James pun tidak tinggal diam. Ia mencoba membujuk kerajaan supaya mengirimkan kapal uapnya yang ada di Singapura. Untuk membantu penyerangan terhadap suku ular atau perompak lanun. Dengan menawari sebuah kantor pos yang ada di Sarawak. Dengan begitu, Inggris akan tertarik. Namun sepertinya koloni Inggris yang dikepalai oleh Kapten Beats tidak begitu tertarik dengan tawaran James. Di sisi lain terjadi pembunuhan di rumah James. Dan lagi-lagi ular perompak lanun. Orang yang dibunuh adalah Tujang, yaitu pengawas dari James. Malam itu penduduk Sarawak berduka atas kematian Tujang. Dan tentunya mereka akan melakukan penyerangan terhadap perompak lanun. Namun James menepis hal itu. Karena menurutnya, Louis baik menunggu kapal uap dari Singapura. Untuk melakukan penyerangan terhadap perompak lanun. Hingga akhirnya, koloni Inggris pun tiba di Sarawak. Dan mereka pun mengadakan rapat. Tapi sepertinya rapat tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Koloni Inggris sama sekali tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Sarawak. Mereka berperilaku tidak sopan kepada Fatima. Khususnya Nyai Elizabeth. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara dua belah kubu. Kapten Beats dari Inggris hendak menjadikan Sarawak menjadi koloninya. Dengan imbalan kapal uap yang ia janjikan. Namun kubu Sarawak menolak untuk dijadikan koloni sebelum rajanya sendiri yang memutuskan. Dari sini suku Dayak memutuskan hubungannya dengan James. Tinggal yang tersisa para pangeran serta bawahan petinggi Ali. Begitupun Fatima. Setelah mendapat perlakuan tidak enak dari para koloni Inggris. Ia pun ikut bersama suku Dayak dan pergi ke Lundu. Di malam hari itu terasa sangat sunyi sekali. Badarudin pun memberikan saran untuk memberikan sebagian wilayah Sarawak ke Inggris. Sebagai gantinya Inggris akan memberikan kapal uapnya kepada Sarawak. Namun James menepis hal itu. Ia tahu bahwa Inggris Sang Larrakus akan kekuasaan. Mereka tidaklah mau jika hanya diberi secuil dari pulau kecil tersebut. Pagi harinya saat James berbicara dengan Arthur, terlihat orang yang tampak sedang mata-matainya. Rupanya selama ini mereka telah dimata-matai oleh perompak Lanun yang dipimpin oleh Makota. Dengan ini Makota tahu bahwa James sedang lemah dan mudah untuk diserang. Karena ia tahu bahwa tidak ada lagi suku Dayak maupun Inggris bersamanya. Dan saat inilah saat yang tepat untuk menyerang. Saat pangeran Badarudin sedang tertidur, suku Lanun menyerangnya begitu pun dengan rumah penduduk. Serta tak terkecualikan dengan James yang sedang bersama Arthur. Beruntungnya Charles selamat dalam insiden penyerangan tersebut. Ia pun pergi untuk meminta bantuan kepada Captain Beats. Untuk membantu Sarawak dan menyelamatkan yang tersisa. Namun sepertinya pikiran licik Inggris tidak mau menyelamatkan yang tersisa. Mereka akan menonton hingga kedua belah pihak saling membunuh satu sama lain. Dan dengan begitu mereka akan mudah diserang. Sekarang Sarawak telah jatuh ke tangan Lanun. Dan orang-orang yang tersisa menjadi tawanan dari Makota. Dan parahnya lagi sepupu James yaitu Captain Arthur harus mati di sana. Beruntung James masih hidup dan ditemukan oleh Charles dan juga Subuh. Kemudian Subuh menyampaikan pesan Badarudin kepada James sebelum ia mati. Bahwa Badarudin sangat bangga kepada James. Lalu James dan yang lainnya kembali ke pemukiman. Di sana hanya tersisa berapa orang saja dan perompak Lanun. Serta Makota telah pergi dengan membawa para tahanan. Karena Makota tahu bahwa kemungkinan besar James masih hidup. Saat semua harapan hampir sirna datanglah Fatima. Dengan membawa bala bantuan bersama suku Dayak. Dan juga anak buah petinggi Ali yang tersisa. Saat James bersama rombongan yang tersisa menjelajah yutan. James menemukan beberapa orang yang mati. Dan itu merupakan orang perompak Lanun sendiri. Dari sini kemudian James sadar. Bahwa saat ini Makota tengah sendirian di tengah kegilaan perompak Lanun. Ini merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk menyerang. Namun James tidak tergesa-gesa. Ia menunggu hingga malam tiba. Dengan begitu perompak Lanun akan mudah diserang dalam gelapnya malam. Singkat cerita, James pun berhasil memenangkan peperangan dan membunuh Makota. Kemudian James memberikan sebuah cincin milik pangeran Badarudin kepada Charles. Yang menandakan James menunjuk Charles sebagai penerusnya setelah ia mati. Dan film ini pun berakhir. Kapten James Brooke dimakotai sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842. Dia memerintah selama 26 tahun. Mulai perang sumur hidup untuk mengakhiri perompak. Perbudakan dan perburuan kepala. Atas keberaniannya melawan perompak Kalimantan, Ratu Victoria mengangkat Tuan James Brooke jadi kesatria pada tahun 1847. Di tahun 1845 setelah dia menentang ambisi kolonial Inggris, James diadili atas pembunuhan oleh parlemen penyelidikan. James mengaku tak bersalah. Dan Inggris tak punya kuasa menghukum dia sebagai Raja Sarawak, negara yang berdaulat. James dan Fatima memiliki satu putri. Pada tahun 1857, James secara resmi mengakui putra haram Inggrisnya. Yang namanya diganti menjadi George Brooke. Dan Charles Brooke menjadi Raja Sarawak kedua setelah James meninggal pada tahun 1868. Keponakannya Raja Charles memerintahkan Sarawak sampai kematiannya. Pada tahun 1917, putra Charles jadi pemimpin sampai Jepang menyerang dalam Perang Dunia Kedua. Satu abad setelah James tiba, Sarawak jadi koloni Inggris pada 1946. Dan membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963. Terima kasih telah menonton!